Berikutnya posisi dari Cyber Baris Krim Polri menangkap dua tersangka dalam perkara penyebaran berita bohong soal server KPU di media sosial. Salah satunya ditangkap di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Ewe, salah seorang tersangka penyebar berita bohong ini ditangkap pihak kepolisian Cyber Baris Krim Polri di kawasan Ciracas, Jakarta Timur Senin siang. Tersangka terbukti sebarkan berita bohong terkait server KPU di media sosial Twitter. Sementara pelaku lainnya berinisial RD masih jalani pemeriksaan intensif di Polda, Lampung. Kedua pelaku ikut memviralkan video yang sudah direkayasa, sehingga seakan-akan menyebutkan bahwa server milik KPU disetting memenangkan salah satu paslon di TPS luar negeri. Polisi menyita barang bukti ponsel dan SIM card yang digunakan para pelaku untuk menyebarkan kabar bohong. Ada tiga akun real yang sudah kita lakukan penidakan terhadap pelaku-pelaku yang menyebarkan terkait dengan pidato, kemudian mengupload bahwa server KPU sudah disetting untuk memenangkan 0,1 kurang lebih 57 persen. Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan seorang pria berbicara di sebuah pertemuan. Salah satu pembicaraan pria tersebut membahas soal kebocoran data KPU yang akan memenangkan paslon 0,1 di Singapura. Tidak jelas siapa yang memposting video ini pertama kalinya. Namun polisi tetap menjerat para tersangka dengan pasal berlapis tentang penyebaran berita bohong dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Noventri Aryokutra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!